Intro Dua pelaku spesialis pencurian sepeda motor tak berkutik usai ditangkap petugas kepolisian sektor Durensawit saat dipergoki hendak menggasak motor di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur. Tak sampai di situ, petugas menangkap satu pelaku lainnya di kediamannya di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, petugas menemukan kunci letar T dan senjata api jenis rakitan yang digunakan untuk menakuti korbannya. Pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak 10 kali di wilayah Jakarta dan Bekasi. Modus pelaku mengincar kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Barang hasil curian tersebut langsung dijual ke Karawang, Jawa Barat dengan harga yang bervariasi mulai dari 1 juta hingga 2 juta rupiah. Kasus suramor di wilayah rukum Politek Surian Sawit dengan menggunakan senjata api rakitan. Untuk tersangka yang diamankan ada 3 orang, atas nama HR, kemudian atas nama GS, dan untuk satu lagi atas nama M. Ketiganya ini merupakan soplotan yang sudah beberapa kali beraksi di wilayah Jakarta Timur dan di daerah Bekasi. Selain di Jakarta Timur, Bekasi, mereka juga bakalan di tempat lain. Dan untuk kendaraan ataupun motor yang dicuri ini biasanya berupa kendaraan Matic ataupun motor pada 2 Matic. Seperti misalnya Sonderbit maupun Yamaha Mio. Dan kurang lebih sudah ada sekitar 10 TKP. Untuk yang di Durensawit sendiri ada 3 LP ataupun 3 TKP yang dilakukan oleh lompok selaku ini. Dan pada saat diamankan salah satu kedapatan membawa senjata api. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.